Pemirsa pabrik produsen alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan asli keluruan melilir Dolopo, Kau Fatimahdiun mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo seribu unit tak kunjung dibeli. Pasalnya ini setelah tujuh tahun lalu dari pesanan tersebut hingga tak kunjung dibeli oleh Kementerian Pertanian RI. Inilah ratusan alat mesin pertanian atau Al-Sintan yang teronggok di gudang pabrik Zaga keluruan melilir kecamatan Dolopo, Kau Fatimahdiun sejak lima tahun yang lalu. Al-Sintan ini sebelumnya diproduksi oleh PT Mitra Maharta dengan merek Zaga untuk memenuhi pesanan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Pemilik PT Mitra Maharta Agus Zamroni mengatakan, Seusai kunjungan di pabriknya, Presiden Jokowi memesan seribu unit Al-Sintan pemanen padi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan akan membeli seluruh produk Zaga sebanyak seribu unit melalui e-katalog di LKPP. Dengan pernyataan itu, siapa yang tidak percaya? Zamroni langsung menyiapkan semuanya untuk kebutuhan produksi, termasuk menambah karyawan. Pihaknya juga sempat mengajukan permodalan di perbankan senilai 60 miliar rupiah untuk memproduksi seribu Al-Sintan pemanen padi itu. Hingga akhirnya produksi Al-Sintan itu pun dilakukan sebanyak seribu unit dan berhasil diproduksi pada pertengahan 2017. Setelah sudah selesai, Al-Sintan merk Zaga itu telah tersedia di e-katalog, namun sayang ternyata tidak segera dibeli oleh pemerintah. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali mengirimkan surat kepada Presiden untuk menagih janji pembelian seribu unit Al-Sintan tersebut. Sayangnya, dari seribu unit pesanan Al-Sintan jenis combine harvest tersebut, hingga saat ini hanya dibeli sebanyak 70 unit oleh Kementan. Belum ada informasi akan diambil kapan, Pak? Sebenarnya sudah ada surat dari Zetnek waktu itu, tetapi ketika sampai di Kementan tidak pernah ada tanggapan. Padahal ini lembaganya negara ya, sesama lembaga negara yang bicara tidak Presiden. Tetapi, saya mengikuti perkataan Presiden, dalam kunjungan yang disaksikan oleh hampir banyak warga negara yang melihat secara langsung, apalagi waktu itu Pak Presiden masih baru dan kepercayaan kepada Presiden tinggi. Sehingga apa yang dikatakan Presiden dalam kunjungan itu ya kita penuhi. Sudah mencoba menanyakan. Sudah mencoba mesinnya di jertis itu yang bersama dengan insiden traktor. Bapak sudah mencoba menanyakan akan diambil kapan sisanya? Oh sudah, saya sudah berkali-kali bersurat dan 2016 juga sudah ada respon, tetapi hanya surat saja. Pembeliannya sampai sekarang tidak dilakukan. Nah ini ada apa? Kerugian lain yang diderita perusahaan yakni kesempatan memajukan perusahaan juga ikut terhenti akibat terhentinya penjualan produk Alsintan tersebut. Lapangan pekerjaan yang harusnya bisa terbuka dari industri ini juga terhambat. Tova Pradana, JTV, Madiun